Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di ruang teknisi pada kesempatan kali ini saya akan kembali melanjutkan materi pembahasan tentang resistor jika di video sebelumnya kita telah mengetahui tentang fungsi resistor sebagai pembagi tegangan atau resistor divider maka di video kali ini saya akan membahas tentang fungsi resistor sebagai pius atau seek ring resistor sebagai pius di dalam sebuah rangkaian elektronik wajib terpasang di jalur sumber tegangan utama baik itu single supply maupun multiple supply sebagai gambaran rekan-rekan teknisi bisa perhatikan gambar berikut ini pada contoh gambar ini sebuah pius resistor terpasang pada sumber tegangan yang digunakan hanya untuk mensupply satu blok rangkaian saja atau single supply jadi disini jika pada blok rangkaian ini terdapat kebocoran arus atau short circuit maka sumber tegangan utama tidak akan ikut short juga sehingga komponen yang berada sebelum jalur sumber tegangan utama atau power supply tidak mengalami masalah pada umumnya nilai resistansi dari resistor pius ini memiliki nilai hambatan yang sangat rendah bahkan nilainya ada juga yang 0 ohm jika kebocoran arusnya lebih besar dari nilai watt resistor ini maka yang terjadi resistor pius ini akan hangus lalu kemudian putus dan pada contoh gambar B beberapa resistor terhubung pada jalur sumber tegangan tegangan utama yang bercabang atau multiple supply artinya disini sumber tegangan utama digunakan untuk mensupply beberapa blok rangkaian bisa kita lihat disini sumber tegangan utama 12 pol terhubung ke rangkaian ldo1 ldo2 kemudian semisal ke blok rangkaian audio amplifier jadi disini berdasarkan prinsip kerjanya sebagai penahan arus resistor ini juga digunakan sebagai pius atau pembatas dari arus berlebih yang mungkin dapat mengakibatkan sumber tegangan utama terganggu misalnya di dalam rangkaian ldo1 ini ada kapasitor atau IC yang short ke ground maka resistor satu ini akan menahan arus agar sumber tegangan utama tidak ikut drop sehingga blok rangkaian yang lainnya masih akan tetap berfungsi sebagaimana mestinya begitu pun misalnya pada rangkaian audio amplifier mengalami short circuit maka untuk rangkaian ldo1 dan ldo2 tidak mengalami interpensi dan untuk melengkapi materi pembahasan ini sebagai contoh dari konfigurasi rangkaian resistor yang berfungsi sebagai pius bisa kita lihat pada skematik diagram tipi politron berikut ini disini R507 bertindak sebagai resistor pius untuk supply tegangan IC optocoupler lalu R508 untuk supply rangkaian LDO 8V kemudian ada resistor R510 untuk supply tegangan 5V analog dan resistor R512 untuk LDO 5V digital jadi semisal jika pada rangkaian LDO 8V ada komponen yang short ke ground entah itu kapasitor atau dioda jener maka arus akan dibatasi oleh R508 sehingga tegangan 10V ini tidak ikut short ke ground juga baiklah sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati